Intro Oke, halo Potmi Friends Ketemu lagi bareng saya Surya Di acara Tektok Hanya di Potmi Hari ini kita bakal ketemu Dan ngobrol enak nih sama Bapak yang satu ini Ada Bapak Asadien Hari kita mau ngobrolin apa Nah, kita coba ngobrol dulu Perkenalan dulu lah ya Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang Nanti kalau udah ketuk kenalan Bisa sayang-sayangan Bisa ngobrol-ngobrol enak lah gitu Oke, silahkan Bapak Asadien Bisa perkenalkan dirinya Kalau dipanggil Bapak Akannya terasa tua ya Abang ya, lebih enak ya Saya Asadien Ang Selaku ketua bidang humas PB e-sports Indonesia Iya, PB e-sports Ini e-sports ini Walaupun bisa dibilang umurnya Masih muda ya Dua tahun Kemarin baru ulang tahun Ulang tahun pas Kedua Kedua Nah, cuman Udah mulai keliatan nih Jolak-jolaknya Apalagi kan Agak sedikit berbeda dengan olahraga lain Organisasi olahraga lain ya Yang Biasanya mereka fokusnya di satu olahraga Tapi PB e-sports ini kan Banyak banget itu olahraganya Cabang olahraga Kalau istilahnya Kan kalau di ini Ada macam-macam juga Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol Dulu nih Seperti sebenarnya Seperti apa sih E-sports Indonesia itu Bagaimana Organisasinya sendiri itu Bagaimana Program dan visi-misinya Bakalan seperti apa Kita bakal Tanya-tanya Dan bakal ngobrol Enak sama maaf Bapak apa Abang nih Mas Atau gimana nih Manggilnya yang gimana Yang enak Oke Mas Asadi aja lah ya Yang biar Biar inilah Biar enak Dan biar Lebih akrab Nah yang pertama nih Sebenarnya PBS PBSI itu Apa sih Kenapa sih dibuat Dan sebenarnya Tujuannya apa sih Kalau dibuat Jadi PBI Sports Indonesia ini Sebenarnya Ide nya tercetus Ketika Ada simposium Yang dilakukan Saya cerita sedikit tentang Sejarahnya ya Ya boleh How it goes ya Jadi Ketika di simposium KONI Yang dihadiri langsung Oleh ketua Umum KONI Pusat Pak Masiano Norman Saat itu memang Diundang Ada pro team Ada game publisher Ada Asosiasi ya Ada Agi Agi Ispa Sampai Kepaymen ya Seperti saya Saya kan di Apa Di Unipin Saya dipaymen Juga diundang Kebetulan kan Dari kita juga Memang ada Perkecimpung Di esports Dan juga Mengembangkan esports Nah dan disana Dikumpul semuanya Rata-rata komunitas Disana disimpulkan Bahwa memang Kita semua Membutuhkan Satu rumah Kita membutuhkan Satu wadah Yang bisa Mengayomi Membimbing Dan membina Esports Di tanah air Jadi tidak Ada lagi Istilahnya Kubu A Kubu B Kubu C Jadi memang Satu lah Istilahnya Betul Betul Makanya Tanggal 18 Januari 2020 Itu Kita dilantik Menjadi Pengurus besar PBI Esports Indonesia Yang pusat Terus Yang Satu Satu setengah Bulan Berjalan Kita telah Melantik 34 provinsi Kepengurusannya Jadi itu Ada namanya AC Provinsi AC itu singkatannya Esports Indonesia Yang provinsi Provinsi Nah itu Saat itu Ketir sih Saya jujur ngomong Karena COVID mulai merebak Oh iya Karena waktu itu Sekitar 2020 Maret 2020 Pas banget kan Pas lagi Wah lagi ribut-ribut Ini udah orang panik-panik Semua Benar Nah saat itu adalah Kita Yang pertama ini Pelantikan 34 provinsi Secara serentak Secara online Bahkan kita juga Konsultasi Kesara si ini Semuanya Kalau pelantikan online Itu sah gak Jadi gak enak gitu Jangan nanti Pelantikannya Udah selesai Tidak tahunya Setidak sah Soalnya kita pelopor Pelopornya Dan Alhamdulillah Semuanya berjalan lancar Dan Selesai Itu pelantikan SC provinsinya Nah ini sebenarnya Agak sedikit menarik ya Karena Agak sedikit Kesannya sedikit berbeda Dengan organisasi-organisasi Olahraga lagi Olahraga-olahraga yang lain Kan biasanya Fokus mereka kan Bikin programnya yang di pusat dulu Nanti kalau itu baru Ke daerah-daerahnya pelan-pelan Nah kenapa sih PB Esports Indonesia Itu Justru di awal-awal Langsung Oke kita harus Segera membentuk SC Yang provinsi Jadi begini Untuk menjadi Satu cabang Orangraga prestasi Yang Yang sah Di Bokoni Kita harus memiliki Kepengurusan Di 30 Tidak harus 34 provinsi Tetapi harus 50 persatu Jadi 18 Persatu Tetapi ya Seperti kita ketahui Bapak Ketua umum kita Bapak Wakil ketua umum kita Sekjen kita Pengennya Semuanya adalah Sempurna Gak mau tanggung-tanggung Tidak boleh hanya 18 18 persatu Atau berapa Jadi kita harus Lengkap Jadi ya Kita lengkapin Dan tentunya Dibantu oleh beliau-beliau juga Untuk bagaimana Ini jujur Saya juga Pertama kali Berorganisasi Biasanya usaha Kita gitu ya Nah Tapi ya Disanalah Kita semua Dibimbing Dibina Bahwasannya Kalau kita kerja sesuatu Itu Tidak boleh setengah-setengah Nah Terus Dan Sampai jalannya Waktu Di 2020 Kalau tidak salah Di Agustus Atau September Atau Oktober Saya lupa Itu sudah Kita diangkat resmi E-sports Diangkat resmi Menjadi Cabang Orang Raga Prestasi Dan itu Diakui oleh negara Karena sebelumnya Kalau gak salah Memang di e-sports itu sendiri Jadi kan memang Di Istilahnya Hiburan Bukan Hiburan Istilahnya itu Rekreasi Rekreasi Aurang Raga Rekreasi Betul Nah itu Memang Ada proses Tarik-tarikannya Di belakang Atau memang Oh kita gak Gak bisa Sekedar Menganggap ini Sebagai cabur Cabur yang Sifatnya Rekreasi Karena harus Ini harus dibawa pohon Supaya seri satu Itu gimana ceritanya Sampai akhirnya Begini ya Kita melihat ya DC Games ASEAN Games Itu sudah masuk E-sports ini Dan itu Dipertandingkan Untuk Perbutan medali lagi Sudah tidak lagi Berupa Bukan eksibisi lagi Bener Nah apakah kita Masih mau menganggap Ini rekreasi Rekreasi boleh E-sports memang Berupa awal Dari Entertainment Bener Betul Ketika ini masuk Ke Kemuti event Internasional Dan itu Memperebutkan Medali Kita harus serius Karena udah Ini udah Bukan bicara Tim Bukan bicara Perorangan Bukan perjaraan Ini udah Bawa nama negara Betul Karena gitu ya Betul Jadi Muasal dari Semangat itu Kita harus Bikin ini Menjadi cabar Orang-orang Prestasi Nah Ini Kalau Ini kan PBSI Dan juga Mas Asadi ini Kan sendiri Juga memang Bisnisnya Masih di putaran Game E-sportnya Sponsorship Segala macem Banyak lah Nah Sebenernya Di mata Mas Asadi sendiri Gimana sih E-sport Indonesia sekarang E-sport Indonesia ini Jujur Selama 2 tahun Pandemi ini Saya melihat Perkembangannya Luar biasa Salah satunya Kita melihat kemarin Boleh sebut nama gak Boleh MPL ya MPL season terakhir ini Peak view nya itu Sampai 2 juta lebih Oke Bahkan ketika Tim Salah satu timnya Pro timnya kita Ketika bertanding Di M3 itu Itu peak view ya Peak view nya Sampai 3 juta lebih Iya bener Nah Itu dari sisi peak view Kedua adalah Saya melihat Makin banyaknya Brand-brand yang masuk Yang ingin mereka Pengen melihat E-sport ini Sebagai salah satu Metode Tempat untuk mereka Bisa lebih dekat Ke anak muda Oke Nah itulah yang Saya melihat Memang perkembangannya Selama 2 tahun ini Sangat pesat sekali Termasuk juga Turnamen ya Banyak ya Makin lama makin banyak Makin lama makin banyak Meskipun masa pandemi Tidak boleh ada offline Ya online itu Juga tetap masih jalan Dan itu Dan kita ini sekarang Melihat tidak lagi Jawa centrik Jawa centrik Ya ini nanti Mungkin saya bisa sharing Salah satunya adalah PBI Sports Indonesia Kita Mengikuti PON pertama kali ya Iya bener Sebagai eksibisi Ya sebelum jadi Resmi Harus eksibisi dulu Di Papua Ketar ketir Ketar ketirnya kenapa Apa yang terjadi disana Bikin turnamen Sekelas PON Di Papua Itu orang Gak sedikit tuh kan Yang bakalan harus disiapin Mulai dari Infrastrukturnya Timnya SDMnya Dan kalau gak salah Memang pada saat itu Memang waktunya Mepet kan itu Pada saat itu Mepet Sekali Kan kita tidak tahu Apakah jadi Atau enggak Kan COVID kan lagi Iya Pada saat itu kan juga lagi Memang dari bulan-bulan Mei Kita sudah bicara Ini kita akan ikut TITPO Tapi setelah itu kan Bulan Juni Juli Kan Naik COVID-nya kan Naik Meledak kan Terus semua orang Tiara Tiba-tiba nanti September Kayaknya Mulai lagi Ada Ada angin-angin Mulai datang lagi Nah Itu Ketar-ketir Tapi ya Kita istilahnya Baru mulai Dan langsung Stagenya itu Adalah Melakukan Mengadakan Sebuah Tuknamen Besar-besaran Skala nasional Skala nasional Di Indonesia Bagian paling timur Iya Itu benar-benar Wah Tantangannya bakalan Infrastrukturnya Seperti apa Pada saat itu Wah Enggak Kebayang Bakalan seperti apa Nyiapinnya kayak gimana Karena Pada saat itu Memang Bisa dibilang Itu terbesar kan Karena Semuanya harus disiapkan Karena Yang Dipertandingkan Gak cuma satu Coba tanya sekarang ini Yang 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 Siapa sih Yang pernah melakukan Sebuah Ternama Dengan Kualifikasi Senasional Itu dia Dan itu pun Biasanya cuma satu Campurnya cuma satu Ini ada Satu Ada Ada Tiga Empat Lima Lima Kan yang waktu itu Langsung Ibarat kata Ini PB Esport Indonesia Baru lahir Tiba-tiba suruh Ayo lari Betul Larinya harus kencang Harus kencang lagi Karena Persiapannya Nanti udah hadap Setelah Setelah pun ada Seagames Ada macam-macam Kan banyak sekali Tahun ini agendanya Luar biasa Nah Ini Ini ngomong soal Seperti apa sih Nanti Pertumbuhannya Kalau berdasarkan perkiraan Karena Kan pasti ada visi Seperti apa Misinya seperti apa Nanti PBI Sport Indonesia Dalam jangka pendek Dan jangka panjang Sebenernya yang Ditargetin itu Apa sekarang Jadi Kita tidak Bicara target dulu Kita bicara Untuk tahun 2022 Ini Kenapa saya bilang Agenda ini Padat banget Kita sekarang Lagi dalam proses Seleknas Seleknas ini Kita menentukan Anggota tim Seleknas Yang memang Orang yang Pernah ahli Berkencimpung Dan memang Expert Di game tersebut Untuk menjadi Anggota tim Seleknas Jadi anggota tim Seleknas ini Yang nanti Akan kodok bersama kita Untuk Menentukan Pelatih mana Yang eligible Untuk masuk ke Pelanas Anggota tim Seleknas ini Tidak boleh jadi Dimasuk di Badan tim Seleknas Berarti ya Memang Benar-benar We need to be neutral Okay Independent Dan Betul Nanti harapannya Bisa hasil seleksinya Itu sendiri Transparan Dan benar-benar Bersih Betul Nah Sekarang ini Kita lagi Membuka Kesempatan Kemarin yang kita Posting ke sosmed Iya benar Indonesia memanggil Jadi kita memanggil Semua coach Yang merasa dirinya Berkompeten Berprestasi sebelumnya Kan soalnya kadang Ada beberapa game Yang di Sea Games ini kan Memang gamenya Sudah tutup di Indonesia Iya Nah kita Ayo kita sama-sama Demi merah putih Demi emas Untuk negara kita Ayo kita sama-sama Kerjasama Untuk bisa kita Ini Jadi saya pengen Semuanya Ayo kita sama-sama Coachnya bisa daftar Nah daftar coachnya Ke kita Nanti kita akan Melakukan seleksi Nah nextnya lagi Adalah Players Kalau players ini Adalah kita Membuka kepada Seluruh pro players Yang berprestasi Baik dari jalur Eksibisi porn kemarin Maupun yang mereka Telah mengikuti Turnamen-turnamen Baik nasional Maupun internasional Selama ber Warga negara Indonesia Players ya ini ya Kalau coach boleh Warga negara luar Nah Untuk bisa Mendaftar Nanti Kita akan lakukan Kualifikasinya Nah Nanti Setelah kualifikasinya Selesai Kita menentukan Berapa banyak Players yang akan Masuk ke pelaknas Jadi semuanya Transparan kan Iya Jadi kelihat Ada step by stepnya Yang memang Dipastikan bahwa Yang ini Temp seleksinya Sudah benar-benar Independent Nanti Coachnya dipilih Yang terbaik Bahkan sampai nanti Atletnya Yang bakalan bertanding Itu memang harus Yang terbaik juga Yang terbaik Nah Misalnya Yang akan bertanding Di bidang tersebut Misalnya 5 orang Ya kita mungkin Masukin pelaknasnya Bukan 5 doang pak Bisa 5 Bisa 10 Bisa 15 Nah nanti Di dalam pelaknas itu Yang akan digodok 5 terbaik Yang akan Mewakili negara Jadi benar-benar Wah itu kita Ini yang Paling potensial Siapa aja Kita tarik Semua yang potensial Nanti kita lihat Bagaimana perkembangannya Mana yang paling cocok Untuk berstanding Betul Betul Jadi kali ini Kita pengen Membuat ini Setransparan mungkin Seprofesional mungkin Dan ini Semuanya Semua orang bisa Bilihat Nah ini ada sedikit Yang menarik Mas Asadi bilang Ada game Yang pada saat ini Di Indonesia itu Sudah Istilahnya sudah Vakum Atau sudah mati Nah ini kan Berarti memanggil Orang-orang yang sudah Betul Sudah Sudah Jadi apa istilahnya Sudah bersemedi Akhirnya meminta turun gunung Untuk membantu Indonesia Sebenarnya mereka tidak bersemedi Tapi mereka pindah ke game lain Oh gitu Yang mirip-mirip Masih sejenis Nah ini Permasalahan ini kan Banyak game dan bidang Ini kan juga Agak sulit Yang melihatnya Mana game Yang bakalan Masuk ke dalam Cabur yang pertandingkan nanti Nah itu sebenarnya Prosesnya sendiri Di PB Esports Indonesia itu Gimana sih memilih game ini Harus kita fokus Game ini harus kita Tahan dulu Game ini yang harus kita perjuangkan Habis-habisan Jadi begini Seperti kalau Sea Games ASEAN Games Yang tentuin gamenya Tuan rumah Tuan rumah Benar Ya Jadi Kenapa ya Itu juga salah satu Keunggulan menjadi Tuan rumah adalah Mereka bisa menentukan game Yang mereka Lagi Di tempat mereka Lagi hot-hotnya Gitu loh Kalau kita Tuan rumah Kita taruh Semua game lokal Biar pusing juga Ya setidaknya Kan kita bantu Bagi game lokal juga Dan kita pasti Lebih ahli Tetapi ya Mereka itu Mereka taruh Game-game nya Mereka memiliki potensi Untuk emas Setidaknya Meraih pedali Nah Salah satunya adalah Ada Crossfire Nah Terus lagi Ada LOL Iya Nah itu Itu Berapa game Yang memang Disini Memang saya boleh katakan Sudah tidak Lagi beredar Atau Biasanya juga Gak banyak gitu Pemainnya Betul Betul Nah itu Kita akan panggil Sesepu-sesepunya Semua turun gunung Ayo kita Rembu bersama Nah itu Kalau yang seperti itu Strateginya Di PBSI Seperti apa sih Programnya Untuk Pengembangan atlet Untuk game-game Itu kan agak sulit Bahkan jarang Di Indonesia Dimainkan Itu Jujur Kalau di kita Kita tidak ada Pengembangan Tapi kalau untuk Game-game Yang biasanya Akan masuk Itu yang kita Akan fokus Dan tentunya Kita harus Fokus ke Game Karya Anak bangsa Sendiri Nah itu Di Eksibisi PON kemarin Menariknya itu Kita masukin Produk Karya anak Bangsa sendiri Lokapala Dan Setelah kemarin Kita tanya Setelah Melalui ini Eksibisi PON Berarti kan 34 provinsi Punya players Yang mau masuk Itu harus Download gamenya Harus coba dulu Harus pelajarin lagi Nah dari sana lah Kita melihat Memang ada Setelah masuk Ke Turnamen Berskala Multi Apa ya Multi event ya Itu jadinya Mereka melangkau Peningkatan yang sangat besar Jadi sebenarnya Justru Yang Kompetisi-kompetisi Seperti ini Justru membantu Industri sendiri Sebenarnya Eksibisi ini Buat game tersebut Adalah salah satu Marketing Amp Dan saya melihat Di pihak presiden Juga sama Lokapala masuk Tambah satu lagi Ada battle of satria dewa Nah ini Kita lihat lagi Kita pengen Pitu Semakin banyak Untuk Anak-anak kita Di Indonesia Membuat game local Yang Yang bisa Membanggakan Nah nari Nanti dari Turname E-sports Kita bisa Dongkrak mereka Juga Serunya kan disitu Iya bener Jadi gak Cuman Istilahnya Gak cuman Atletnya doang Tapi bahkan Sebenarnya PBS ini Harus punya Misinya juga Salah satunya Itu membantu Industri dalam negeri Sendiri Betul Betul Kalau bukan kita Siapa lagi Benar Nah ini Kalau di PBS Yang saat ini Sedang fokus Untuk Game atau Bidang yang Sedang Terus berusaha Dibangun itu Yang bakal Memang potensial Untuk terus dipertandingkan Apa aja sih game Jadi gini Kalau di PBS Sports Kita tidak Merujuk Ke sebuah Saya katakan Game Titel Kita Kita masuknya Ke Genre Genre Benar FBS Atau apa Jadi masuknya Kesana Lebih fokusnya Ke pengembangan Di Genre Sendiri Justru ya Betul Nah Terus sekarang ini Satu lagi yang ingin Saya sharing disini Mulai kesempatan hari ini Adalah PB eSports sendiri Sekarang Kita punya satu Wadah Namanya Akademi eSports Nah Seru kan ini Jadi kalau Akademi eSports ini Adalah Kita pengen Masuk ke Mulai dari Anak-anak SMP SMA Nanti anak-anak Mahasiswa Sampai keumum Kenapa? Dulu Jamannya kita Kita ketika sekolah Iya Ada dong kita belajar Belajar-belajar Ada Belajar basket Sebagainya Extrakulikulernya Yang olahraga-olahraga Itu Olahraga fisik Segini Nah ini Ini yang ingin kita Buat Semoga bisa Untuk bisa masuk Ke ekstrakulikulernya Bukan masuk Kurikulum ya Itu mungkin nanti Kemarin Saya sempat bicara Ada yang Salah tangkap Wartawannya Jadi Masuk ke Kurikulum Waduh Langsung viral Padahal Tujuhnya Ekstrakulikuler dulu Iya Kita masuk Ekstrakulikuler dulu Jadi ekstrakulikuler itu Artinya Kalau yang Berminat Mereka daftar Mereka ikut Benar ya Iya benar Tetapi Kalau yang Kalau kurikulum kan Lu suka gak suka Lu ikut Kita tidak Kita saat ini Masih masuk Ke ekstrakulikuler Yang di dalam itu Yang dilatih itu Bukan Melulu cara Bermain game Bukan Tapi foundation Foundationnya Dimana Menjadi Sebenarnya kita Sukanya mau jadi Jadi apa Di Madara e-sports Ya karena Salah kaprahnya orang Yang memang Kebanyakan itu Sekarang adalah E-sports itu Yang main gamenya Sendiri Padahal kan Ada ekosistemnya Di sekitar e-sports Yang membentuk E-sports Sebagai E-sports itu Mulai dari Bisnisnya Mulai dari Industri gamenya Sendiri Mulai dari Marketingnya Bahkan Ya mungkin Itu juga Yang membuat E-sports Lebih dekat Dengan Kelompok-kelompok Usia yang Lebih muda Betul Betul Jadi Kita bicara E-sports Tidak melulu Kita bicara Soal menjadi Seorang Peloplayer Meskipun Impian semua orang Menjadi peloplayer Seperti saya Kan saya Udah gak bisa Jadi peloplayer Secara Umur Udah gak masuk Juga Kalau biasanya Kalau lagi main Kan juga Kalah cepet Pastilah Mekaniknya Pasti Pasti Nah Tetapi kan Kita bisa memberikan Kontribusi Di dalam Industri gaming Dan esports ini Bener Iya kan Nah Jadi di dalam Sebuah turnamen Mobile Skala kecil Menengah Apalagi yang besar Itu Banyak sekali kan Elemen-elemen Yang berkontribusi Membuat satu turnamen Itu menjadi sukses Iya Bener kan Sepuah turnamen Itu pasti Memerlukan Caster Bener Pasti Memerlukan Apa Broadcaster Ya seperti Yang di belakang ini Kita hari ini Bisa broadcast Dengan lancar Gak bisa Jalan sendiri Semuanya kan Bekerja keras Saya punya timnya Saya tahu Gitu loh That's why I'm very Salud ke semuanya They work Very hard Tapi tidak Pernah kelihatan Iya Terus selain itu juga Ketika kita Doing live streaming juga Banyak sekali komponennya Ketika kita doing Sebuah turnamen Bahkan lighting Lighting ada lighting Direkturnya Stage ada stage Direkturnya EO nya Ya kan Banyak sekali Komponen-komponennya Dan itu baru Dari sisi turnamen Waro-waronya gimana Iklannya kemana Kreatif desainnya Gimana Ya kan Desainer-desainer Membuat video Untuk membuat Satu video Yang bisa Menarik Minat orang Datang ke Sebuah turnamen kamu Itu gak gampang Itu gak gampang Belum lagi yang Orang yang di komunitas Kan dekat dengan komunitas Pasti ada teman-teman Yang Di dalam komunitas ini Yang selalu Ngomong Eh ini ada event ini loh Ini ada event ini loh Belum lagi yang soal talent Yang segala Wah banyak banget Talent pool Talent pool itu Memang banyak sekali Belum lagi Brand ambasadornya Iya bener Oh banyak Banyak Dan ini ada gak sih Sebenernya PB eSports Indonesia Yang Istilahnya Fungsi edukatifnya Ke masyarakat Secara Lebih luas lagi Ini programnya Seperti apa Makanya Kita melalui Akademi eSports ini Kita ingin Membelikan Bukan hanya Sosialisasi Tapi edukasi juga Dan ini bukan Program kerja Cuman setahun ya Tapi ini akan Berkepanjangan Jadi kita Kenapa mulai Dari SMP SMA Supaya nanti Ketika mereka Besar Udah-udah besar Dan mereka bisa Menghasilkan Tidak lagi Sorry to say ya Menjadi Toxic gitu loh Karena yang kebanyakan Sekarang itu kan Yang toxic-toxic Kenapa bisa toxic Karena Fondasinya Gak kuat Jadi mereka Banyak bacotnya Disitu segala macam Jadi Kita pengen Ini Kita bicara Soal Generasi Generation gapnya Nah Jadi Jurangnya besar Nah inilah Inilah yang pengen Yang pengen kita Kita lakukan Untuk itu semua Gimana caranya Membuat Esports Indonesia ini Lebih maju Bukan hanya maju Lebih sehat Lebih kuat Lebih besar Dan lebih berkualitas Gitu loh Jadi tidak melulu Hanya Turnamen-turnamen Turnamen Viewers gede That's all Gitu loh Tapi Ini membuat Jadinya Makin membuat Satu turnamen Harus menjadi Apa namanya Viewers gede Clickbait dibutuhkan Clickbait Makin parah Drama segala macem Macem-macem lah Yang sebenarnya Justru tidak sehat Untuk ekosistem Esports Indonesia sendiri Betul mas Nah itulah yang pengen Kita tata semuanya Tentunya ini Gak bisa dalam waktu Sesingkat-singkat Ya bisa Nothing is instant Nah jadi Gak cuma PB Esports Indonesia itu Gak cuma Sekedar memikirkan Kita harus ngejar Medali Turnamen kita Harus banyak Tim-tim harus banyak Gak semuanya Yang dibicarakan itu Tentang Kuantitatifnya Betul Fondasi harus kuat Untuk doing Academy Esports ini Gak gampang Harus bikin Kurikulumnya Harus konsultasi Sama KPAI Terus Sekarang lagi proses Pelatihan Coach TOT Kalau kita ini Mau bergulir di 34 provinsi Pelatihnya Kalau gak ada Gimana Harus ada pelatihnya Pelatihnya lagi Nanti akan melatih Pelatih-pelatih lainnya Sehingga Ini bisa Kalau misalnya Masuk ke Sekolah-sekolah Atau masuk Orang mau Masuk ke akademinya Secara masif Udah bisa Kita sudah Ready Siapa yang mau Kerja ini Nah ini sebenarnya Kalau dari akademi sendiri Programnya Ditargetkan Rampung Udah Minimal berjalan Itu kapan Sudah ada Setahun ini Jadi makanya Mas Hasadi bilang Tahun ini bener-bener Padatnya minta ampun Tentunya itu beda-beda Tim yang kerjain Jadi tentunya Saya disini Sebagai ketua Bidang KUMAS Bukan semuanya Saya kerjain Ada tim-timnya Semua dari PBI Esports Kita di PBI Kan kita juga Banyak kabinnya Juga Banyak sekali juga Ada tim Garudaku Juga Mereka yang lakukan itu Kan kemarin Pas akhir tahun Kita mengundang Media Gathering Kita kenapa Ingin mengajak kerjasama Dengan seluruh media Kita memahami media itu Adalah corongnya kita Dimana caranya Media menayangkan Sebuah berita Yang berkualitas Tentang Esports Ini akan menelit Ini semua ke arah positif Dan tentunya Dengan agenda Tahunan ini Yang Ada Liga Nasional Iya bener Sea Games Sea Games Yang tadi sempat Saya kekompok sampai Sea Games Loncat ASEAN Games ASEAN Games juga Setelah Sea Games Gak jauh tuh kan Waktunya Terus Setelah itu kita ada International Esports Championship Yang juga digelar Di Bali Tahun ini Bersama dengan Esports Summit Pergelaran Esports Gaming Dan Esports Terbesar di Indonesia Udah berarti Dari sekarang pun Sebenernya udah Wow Udah pada ngebut Keter ketir semua Sekarang kondisinya Jadi ya Kita selalu Berusaha yang terbaik Nah harapannya sendiri Dari PB Esports Indonesia Untuk Esports Indonesia Secara keseluruhan Dan Arahnya nanti Seperti apa Apa sih Sebenernya yang Lagi diupayakan Dan diinginkan Sebenernya Di ujungnya Ya kita Tentunya kita Pengen Esports ini Bukan hanya Berkontribusi Dari sisi Pendapatan Atau apapun juga ya Tetapi kita ingin Esports ini Bisa mendorong Bukannya dari sisi ekonomi Tetapi Can you imagine ya Itu esports ini Bisa menciptakan Apanggung pekerjaan Sangat besar Satu kedua adalah Bisa esports ini Bisa menjadi Salah satu pendorong Untuk turism Esports turism Katakanlah Kalau kita bikin Di 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 Satu lokasi Kita akan Jangan ngomong Jakarta deh Ada stadion esports Aja gitu kan Itu akan Mendatangkan Sekitu banyak orang Yang bisa akan Nah terus juga Saya melihat Esports ini juga Kita pengen Harapan ya Adalah Dengan segitu Banyaknya turnamen Yang telah EPBS ini Sebenarnya Kita ini sebagai Regulator Regulator ini Adalah membuat Kebijakan-kebijakan Supaya Ekosistem dari Esports ini Menjadi lebih sehat Dan lebih tertata Dengan baik Nah Selama ini kan Tidak ada You can do Your own I can do my own Fight Gitu loh Tapi kan Jujur ya Saya tidak katakan Semuanya Tetapi Banyak sekali Kejadian Turnamen Ketika dikerjain Price poolnya Tidak dibayar Iya benar Pashtunnya Tidak dibayar Nah Playernya bahkan Kadang-kadang Tidak dibayar Betul Nah kita pengen Ini semuanya Under regulate Dari PBSI Kalau Anda mau bikin Turnamen Anda daftar Tapi tentunya Dengan ada Ada kualifikasinya Jadi kalau misalnya 15 juta ke atas Anda daftar 15 juta ke bawah Tidak perlu daftar Supaya apa Yang kecil-kecil ini Bisa Apa Bisa tumbuh Sampai ke level itu Nah kita Daftar artinya apa Kita kalau Anda daftar Kita Dari PB Kita Endorse Artinya Ini udah sah Kalau tidak sah Ya resiko ditanggung Masing-masing Anda sudah tahu Tidak sah Tapi Anda mau ikut Terus kalau Anda gak dibayar Kita Mesti gimana kan Jadi istilahnya Bukan cuma regulator Mengawasi semua Turnamen-turnamen Dan semua Elemennya kan Banyak banget Yang ada di esport itu Betul Nah Ini kalau bicara Regulasi Yang Sedang dibikin Regulasinya Sekarang Sama PBSI Yang lagi Benjot-benjotan Kan Kalau gak salah Sempat ketemu Sama dewan-dewan juga kan Bapak-bapak yang disanain Sudah mulai bicara-bicara Banyak juga Apa sih Regulasi yang lagi Pengen digorong itu Sebenarnya Deregulasinya Kita sudah rilis Di website kita Di PBSI Sudah 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 dirilis Tapi memang Masih belum Sempurna Semuanya Masih ada lagi Yang pasalnya Nanti akan ada Breakdown kebawahnya Jadi Salah satunya Ya Tadi yang saya katakan Turnamen Kalau skala 15 juta Harus Itu kategorinya apa Turnamen Skala berapa Price poolnya Kategorinya apa Semuanya juga cantum Di dalamnya Dengan jelas Jadi Anda Para pendengar Semua Mau yang Yang bikin Turnamen Mau Playernya Mau Daftar Dan silahkan Baca aturannya Jangan sampai Kecele Itu bisa dicek Dimana Masa Sandi PBSI.org Nah Tetapi Daftarnya Di Garudaku.com Jadi Kita juga Menemphasis Semua Players Di Indonesia Untuk daftar Di Garudaku.com Untuk menjadi Anggota Esports Indonesia Dan disanalah Kita bisa Melihat Misalnya ya Jujur sekarang Ini banyak Squad juga Seperti Investor Mereka mau invest Di pro team Atau mana Mereka gak tau Jadi Dimana yang Mereka harus masuk Nah Tapi Kalau kita punya Satu statistiknya Di PBI Apalagi Ini yang dikeluarin Dari negara Istilahnya Plat merah Betul Ini kan Eligible Dan itu Bisa mereka Tentukan Saya pengen Masuknya kemana Nah Ini banyak Sekali Fungsinya Yang gak mungkin Kalau saya paparin Semua disini Kita sampai malam Bisa sampai Besok malah Kita lanjutnya Karena banyak Banget kan Fungsinya Jadi kita harus Melihat Jadi tentunya Ini saya melihat Banyak sekali Kontroversial Yang Feedback ke kita Ini itu Tapi Ya Sebelumnya kan Bebas kan Ketika kita Regulate Ya pasti ada Gejolak Tapi kita Bukan mau Regulate Menjadi apa Menjadi lebih baik Aja kok Supaya lebih rapi Supaya lebih rapi Dan tertatal Lebih sehat Lebih sehat Yang paling penting Itu sebenarnya Lebih sehat Lebih sehat Gitu sih Mas Oke Terima kasih banyak Mas Sasadi Sudah Datang di acara Tentuk Oke Sampai disini dulu Sampai ketemu Di episode-episode Tektok Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa